di mana kita ini mas Pejo? di Pujasairah oh di Pujasairah? iya ini jendengannya mas Pejo nah ini ketemu anu apa? saudara lah masih saudara lah, oh saudara namanya siapa? ibu? ibu siapa bu? dan ibu siapa? ibu Najwa oke kita jalan-jalan dulu bu ya semoga bukan bu oke penjendengan sebelah sini mas bro kita mau jalan-jalan dulu nih mas bro di namanya Pujasairah ya mas bro ya? betul sekali pusat jajanan serbada kayak pasar malam gitu mungkin ya bang oh pasar malam wih depan kita ada siapa ini? wih ada Pak Harun Pak Harun, minta tanda tangannya Pak Harun Pak Harun artis wih deh Pak Harun, hari ini jalan-jalan ke malam mingguan malam minggu iya malam minggu lah sendirian aja nih Pak Harun? iya sendirian supaya ngasih hilang jenuh rasa jenuh lah oh gitu Pak Harun malam minggu dia beginilah kan oke Pak Harun ketemu teman lama ketemu teman lama? iya siapa lagi? udah maksudnya mau ketemu teman lama oh gitu tadi kita dari dari kebun ketemu Pak Odin katanya Pak Harun dari pagi udah jalan tadi luar biasa Pak Harun perjalanannya ke kota ganteng Pak oke mau makan apa Pak Harun? kayaknya di belakangnya ada tempat makan ya itu oke Pak Harun sih ganteng dewe eh bukan ya mas Bejo ya iya kok yang paling ganteng dewe Pak Harun aduh Pak Harun banyak yang kangen sama Pak Harun ini ternyata dari kuto aduh ganteng sekali Pak Harun sepatunya biasa ganteng sepatunya naiki ke lana wii kardinal kardinal oke ini perjalanan waduh gelap ini sobat subscriber malam kita mau ngajak Pak Harun makan ini sama mas Bejo yang gue anteng dewe dari Wonosobo Wonosobo kota kentang gimana? ayo sini aja di tempat mana makan sini aja lah nah ini banyak tempat makan di Pujasera namanya Pujasera berarti Pusat Jajanan Serba Anak ini rumah makan Lamongan atau apa tadi? iya oh Lamongan ya Jawa Timur selamat malam Pak saya membawa artis ini Pak saya membawa artis dari Seriang apa yang ada Pak? kayaknya masih lengkap ini ayam ayam asli beneran asli dari Lamongan Pak? Lamongan wih mantep ini Pak Arun mau makan apa? ya itu lah yang ada disitu lah loh yang ada banyak yang ada ada lele ada ikan ayam 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 panjenengan panjenengan ikam banju es banju es saya air putih saja air es air es air es air es air putih sama air putih jadi air putih sama semua Oke, jadi ini adalah rumah makan lamongan doa ibu Jual nasi goreng, nasi lalap, ikan leleh, ikan macem-macem Di depan pelabuhan Oke, lama nih tidak ketemu nih Pak Arun Lama, betulah Iya, makin ganteng aja Pak Arun nih Sampai sini bro Boleh Bisa ketemu di sini kan? Gimana Pak Arun? Ya, betulah Ada kasih, betulah Hari ini sepanjang pagi katanya jalan, kemana aja Pak Arun? Lagi ngobrol-ngobrol di penginapan harapan kita tuh Wih di penginapan harapan kita Sebab situ ada teman lama tuh man Wih siapa teman lama sana? Pak Padrun Lagi ngobrolin apa sama Pak Padrun di penginapan lama? Yang mau ngomong masalah kehidupan apa segala masalah pekerjaan Namanya teman lama, dia punya penakan itu kan kena keluarga juga Jadi kita tuh, saya itu tuh lah Kalau mengasih lang jenuh paling mencari teman atau Atau sama-sama keluarga ngumpul kan Ngobrol apa gitu Supaya tidak bosan lah gitu Kita Supaya tidak bosan Kalau Mas Bejo juga nih Lagi ditinggal istrinya ke mana? Iya, masih di tempat mertua Oh, masih ditinggal mertua Belum sembuh mungkin kangennya sama orang tua Kemarin agak lama tidak naik Karena kan Tidak naik apa? Tidak naik ke desanya Oh gitu, keren ya Naik kemana gitu Tidak, maksudnya diperjelas gitu loh Oh iya Kan orang kadang bingung naik turun gitu Kadang ke hulu, ke hilir gitu Betul Kalau disini orang biasanya kalau Apa, bilang naik itu ke kampung mungkin Kalau kita ke hulu kan mudik Kalau kita mau turun ke bawah milir Kalau Masnya namanya Pak Arohim Dari Lamongan Oke Jadi kita minumnya yang Gak pakai gula sekali-kali ya Yang sehat gitu ya Pak Arun Aduh, banyak yang cariin Pak Arun ini Kangen lihat kebunnya Pak Arun Iya Tapi sepertinya Pak Arun ini Beberapa hari terakhir ini patah semangat ini Pak Arun Betul-betul Saya melihat sedih Wajahnya penuh dengan kesedihan Tapi mohon maaf nih Pak Arun Iya Kita tidak bisa mengekspos Apa yang Pak Arun alami gitu ya Betul-betul, tidak masalah Tidak masalah Pak Arun ya Sudah memang ujian ya Oh sudah ujian gitu ya Ujian dan cobaan ya kan Nah mungkin ada waktu nanti kita bahas itu ya Pak Arun ya Yang jelas Pak Arun hari ini Sedang ada di Tanjung Selor Mau makan ayam ya Nanti kalau bahas itu nanti Tidak selera makan nanti pula Tidak selera makan itu Karena teringat terus yang Hal-hal yang di luar sana gitu ya Jadi lupakan lah kan Yang sudah, sudah lah Jangan cerah dulu disini Pak Arun Itu nanti Kita harus ada tim dulu Untuk membedah kasus gitu Gimana mas Bujo? Iya betul Kita belum melengkap ini masalahnya nih Gimana mas Bujo? Mungkin besok Mungkin bisa berkumpul mungkin ya Pak Iya Jadi besoknya kita kumpul dulu nih Iya Kita bahas yang lain dulu nih Pak Arun Iya Oke Kalau Pak Arun Sudah menguasai kah daerah Tanjung Selor ini atau gimana? Sudah Sudah hampir 20 tahun 20 tahun di Tanjung Selor Belum ada siring lagi nih Belum ada siring dulu ya Siring ini belum ada Mall ini belum ada tau kan Mall yang semangka ini Mas Bujo Tahu kan? Mall yang semangka Mall yang semangka nih Ada mall disini kan yang batasnya Batas perempatnya Belum ada tuh Oh Boleh dikatakan batang lagi disini Hmm Hampir 20 tahun sudah Oh iya Gue hati Jadi kita hafal semua nih Hapal semua ya? Jalan nya Nuju ke wilayahnya kemana Pernah kalau ditanya Selor Pernah sampai ke perbatasan berau sana? Sampai Kalau kabupaten semua kan Ingat semua? Iya Hapal kabupaten-kabupaten di Kalimantan Utara? Kalau yang dari sini kita hafal semua Apa aja semua yang di mana? Dari sini ya Kita hitung ya Ya Umpamanya Tanjung Selor Tanjung Selor Anu Belungan Tadi panas ya Ya Kabupaten mbak Bulungan, Malinau gitu mbak Masihnya dari segi sana Apalapal Apa aja Saya hitung ya Nah Kehubung Oh bukan Kamu pasat ya Kabupaten Kabupaten Tanah Tidung Belungan Malinau Tarakan Oh kabupatennya Satu lagi didunukkan Kalau saya semua Sudah semua Tanah Tidung sudah pernah? Semua Ada keluarga kan di Tanah Tidung? Ada Siapa? KTT Pak Undun Oh Pak Undun keluarga? Ya Sepupu Bapak memang Memang kita ini keluarga besar sebenarnya Nah cuma nama yang saya nih kan hidup sih memang begini kan Suka mandiri gitu Nah ini dia dari Lamongan Apanya yang dari Lamongan ini mas bro? Resepnya? Resepnya mungkin Oh resepnya Ini dari Lamongan Luar biasa Bapaknya di Lamongan tinggal di desa mana pak? Di kecamatan Maduran Oh di Oh kecamatan Madura Maduran Maduran Oh gitu Baik Oke silahkan disantap Silahkan Oke kita makan Pak makan pak Iya Iya mulai pagi Memang gitu lah kok Paling kesini Kita pas Badrun sama temen-temen disini kan Di malam ini nginep di penginapan lah ya? Iya Dia pas Badrun yang suruh kan Oh Kau tidur sini dulu kondok Kita bisa ketemukan yang-nya Pak Badrun tuh Pernasalan juga kita orangnya pak Bisa bisa Oh bisa? Boleh 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 ya? Pak Badrun Situ bisa Oh yang kemarin itu kak yang datang pas nikahannya pak? Lain pak Oh bukan? Lain, ini orang bulungan memang Oh memang Orang bulungan ya Kejadian dimana dia? Dia ngurus penginapan memang Oh gitu Dia kontrak kan Berarti Pak Pak Arun Lama kenang memang sudah Tapi Pak Arun tetap bayar lah ya? Kalau model saya nggak tahu lah kalau Pak Gidekan Mungkin ada hitungan kok sama saya Tapi Pak Arun selalu sering istirahat situ ya? Iya gitu, kalau saya sudah Bosan dimana-mana kan Bosan kalau tidak Sehingga itu main WIPI WIPI sih sih tuh Main WIPI gitu Main WIPI gitu Main WIPI Iya Jadi HPnya Pak Arun juga yang Arun tuh masih bisa lah ya? Yang satu aja Ha? Itu tempatku Itu mana enak sudah kita makan Aku sendiri Cuma enak Cuma enak Di situ kan lagi kap HP ada kan HP ada Bukannya kita menolong hati lah Gampang aja itu Jadi netel omongnya Dari mana aja bisa semua Netel Karena kawan banyak kan Ya banyak kenalan Pak Baik-baik Yang kita baik Gigi-nya Pak Arun masih sering sakit lah? Hmm? Giginya Pak Arun Lalu ya, sekarang baku aku sih Oke Jadi udah selesai makan ini Pak Arun ya ini bermalam di penginapan-penginapan kita penginapan kita di samping Pujasera ya yang seringnya yang seringnya ngirim barang yang suka ngirim barang ini ada mas Pejo ada yang mau ditanyain mas Pejo nanti aja bisa aja sekalian biar Pak Arun bisa istirahat dulu ya jadi Pak Arun jangan sampai sore pulangnya pagi pulang apa pulangnya naik ojek teman-teman ada kalau sudah susah kalau mau pulang jadi sebenarnya Pak Arun ini banyak teman gitu ya memang dari dulu begitu karena kemarin pondoknya ada temannya bantu-bantu bangun gitu kan pasti enak tuh kan jangan pas lagi ngumpul-ngumpul aja teman tapi kalau pas bangun pondok enggak ada pula temannya Pak Arun iya itu bukan teman namanya gitu teman-teman ketemu jalanan ngomong 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 itu lah model-model kita oke deh jadi rencananya malam ini Pak Arun mau kemana? ya paling di penginapan dia di penginapan? iya depan teman dia kan enggak mau jalan kemana lagi enggak mau jalan kemana lagi? iya bisa juga kalau mau nyanyi bukan ada alat apa kan bisa dia sayangnya tapi alat-alat pertaniannya Pak Arun masih lengkap semua kan? masih ada lagi ya hilang pula ya diambil orang nggak ya? karena Pak Audien kita memang tegang juga kepercayaan kan? ya kita harap dia lah lihat di situ kan? besok besok kita kayaknya pagi-pagi di kesana kayaknya pagi? 4 orang oh iya mungkin apanya kah kebunnya kah yang pengen kita lihat gitu kan? atau apa lagi ya? kalau Pak Arun masih semangat berkebun ya kita bantuin Pak Arun kalau Pak Arun masih semangat berkebun ya kita bantuin Pak Arun gimana Pak Arun? iya betul kalau Pak Arun mau kerja ya kita support juga mau kerja di mana gitu nanti misalnya mau kerja tempatnya Mama Aco kita juga lihat kan? iya aduh luar biasa kenyang Pak Arun iya beneran kenyang lah sudah ya? pasti sudah ya hehehe enggak makan malam lagi nanti urut ya? enggak sudah kalau ada temannya tadi kita traktir juga enggak ada temannya pula iya enggak ada mas Bejo hari ini karena enggak ada istrinya juga jadi mas Bejo tidur sendiri malam ini mas Bejo betul sekali dan malam pun sudah tidur sendiri abang-abang pun malam sendiri ya abang ya? enggak lah masa? malam ini kan sudah ada istri? oh iya beneran saya baru sudah jemput tadi kan? enggak aduh aduh oke terima kasih mungkin seperti itu ya bang ya yang kita pembahasan kali ini ya bang mungkin ditunggu lagi untuk video besoknya yang mungkin banyak sedikitnya akan ada pertanyaan buat Pak Arun iya bang ya? iya iya enggak yang jelas Pak Arun apa namanya bukan pertanyaan apa kita cuma mau tanya rencananya ke depan aja kita support terus kok Pak Arun bagaimanapun apapun jalan hidupnya Pak Arun selama ini kan kita sudah berteman dari sudah sebulanan lebih ya? sudah lebih kita support terus kalau misalnya Pak Arun pun memikirkan untuk usaha lain selain berkebun juga itu tidak masalah buat kita gitu kan? iya kalau Pak Arun mau teruskan kebunnya juga kita senang aja support gitu ya? iya karena jalan hidup kan Pak Arun sudah menentukan gitu kan? dan dari kita juga tidak membatas tidak membatasi mungkin seperti itu ya bang ya? iya Pak Arun juga mungkin bisa tentu asal untuk kemana saja kalaupun memang itu yang jadi jalan rezeki ataupun untuk masa depan Pak Arun mungkin begitu terakhir kemarin komunikasi sama keluarga kapan Pak Arun? yang komunikasi waktunya itu lah waktu teman saya sudah pergi nih kan? iya itulah komunikasi pas dia mau pergi dia sempat ngomong sama orang tua oh gitu itu dia tapi setelah itu adek anda pernah hubungi lagi? tidak tidak pernah cuma mama aja oh mama waktu dia mau sudah pergi kan dia sudah ngomong sama orang tua dia bilang mau pergi mau pergi kerja di sawit mau cari uang lebih dia bilang gitu aja jadi jadi bang mama kenapa kau pergi begitu aja nggak nggak iya kita mau tetap support Pak Arun misalnya Pak Arun juga mungkin nanti melanjutkan berkebun atau tidak itu semuanya untuk Pak Arun yang menjelas kita tetap semangat bantu Pak Arun misalnya apa ya berasnya habis kan nggak mungkin kita biarkan Pak Arun kena Pak Arun kan iya berasnya masih ada Kak Arun? masih ada lagi masih ada ya masih banyak lagi masih banyak lagi ya itulah kita pikir-pikir nanti kalau kita beli nanti lembab pula ya lembab itu ya pasah pula nanti Bu Anu apa namanya? berkutu kah? iya masih ada lagi iyalah oke lah Pak Arun Pak Arun bisa istirahat kembali terima kasih banyak ya Pak Arunnya iya sama-sama ada aja uangnya untuk Anu kan? untuk istirahat kan? iya ada aja rokok lah oke semangat Pak Arun semangat ya kan Pak Arun kan ada rekeningnya tuh mungkin banyak terus didapat dari dalam masih ada masih ada kita nggak perlu tahu ya berapa itu nggak perlu tahu yang jelas itu urusannya Pak Arun lah iya berapa uang dalam rekeningnya Pak Arun gitu ya tapi semoga itu membuat Pak Arun jangan jadi lemes ya iya betul tapi sebaliknya harus kerja keras ya iya betul kalau ada modal disitu tiap malam di penginapan habis juga oke semangat Pak Arun semangat oke makasih banyak Pak Arun ya sama-sama selamat menikmati